Kids, belum lama ini, Sony meluncurkan konsol PlayStation terbaru dengan melakukan gebrakan baru yang berbeda. Karena ada dalam bentuk digital edition yang cukup membuat banyak penggemar PlayStation heboh, Kids. Nah, kali ini, Great Kids akan kasih unjuk kamu seri-seri PlayStation dari awal hingga yang terakhir. Jadi, jangan lama-lama. Yuk kita lihat! PlayStation PlayStation pertama ini dirilis pertama kali pada tanggal 3 Desember 1994 di Jepang. Dan 11 bulan kemudian dijual di Amerika Utara dan Eropa Kids. Saat PlayStation ini keluar, dia sudah berhasil mengalahkan pesaingnya seperti Nintendo dan Sega dalam mendapatkan pengguna dari internasional. Karena PlayStation ini menggunakan teknologi yang lebih canggih. Adanya fitur compact disc yang menggunakan optik CD-ROM dan juga menyediakan penyimpanan sampai 1MB, yang saat itu sudah sangat besar, Kids. Sampai akhirnya, pada tahun 2000, Sony merilis suksesor dari PlayStation, yaitu PlayStation 1. Yang ukurannya lebih kecil, tapi dengan performa yang sama. Serta penjualannya sampai 120 juta unit loh. Game yang paling populer dari konsol ini adalah game barang mobil, Grand Turismo, yang sudah dijual sekitar 11 juta keping dari seluruh dunia Kids. Hingga pada tahun 2006, produksi PlayStation 1 ini berhenti di produksi. PlayStation 2 PlayStation ini dirilis pertama kali pada tahun 2000. Ini lebih cepat 1 tahun dari Xbox dan Nintendo GameCube. Ini merupakan konsol generasi ke-6 yang bisa digunakan untuk memainkan game-game PlayStation 1, alias backward compatible. PlayStation 2 ini adalah konsol terlaris sepanjang masa dengan menjual 155 juta konsol di seluruh dunia Kids. Selain itu, konsol PlayStation ini menjadi konsol yang penjualannya paling cepat di dunia dengan menggunakan optik di video room. Bahkan lebih cepat dibandingkan dengan PlayStation 1. Selain versi standarnya, pada tahun 2004, Sony kembali merilis konsol PlayStation 2 versi slim, yang bentuknya ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan versi aslinya. Game ini memiliki fitur baru dan desain yang lebih premium dibandingkan dengan PlayStation sebelumnya. Game yang paling populer pada PlayStation 2 ini adalah game kontroversial, yaitu Grand Theft Auto San Andreas, yang terjual sampai 17,3 juta keping di seluruh dunia. PlayStation 3 PlayStation 3 ini dirilis pada tahun 2006, Tepatnya pada 17 November tahun 2006, dan menjadi konsol generasi ketujuh dari Sony lho. Nah, mengikuti perkembangan zaman Kids, PlayStation 3 sudah menggunakan optik Blu-ray, serta menggunakan kabel HDMI. Selain itu juga, menjadi konsol pertama dari Sony yang memiliki fitur motion sensing, dan bisa menghasilkan kualitas gambar grafis high definition. Pada bagian dalam, perangkat ini dilengkapi dengan sistem CPU 6-core cell sebesar 3,2 GHz, grafik prosesor unit reality synthesizer 500 MHz, RAM 256 MB XDR 3,2 GHz, VRAM GDDR3 256 MB 700 MHz, dan media penyimpanan Blu-ray Kids. Oh iya, dari segi penyimpanan, konsol ini juga berkembang, dengan menggunakan hard disk dengan kapasitas antara 160 sampai 250 GB. Nah, game-game yang populer pada konsol ini adalah Rentive Auto V versi PS3, yang berhasil terjual sampai 15 juta keping. Oh iya, PlayStation 3 ini mempunyai beberapa versi lho, yaitu versi original PlayStation 3, PlayStation 3 Slim, dan juga PlayStation 3 Super Slim. yang memiliki fitur yang sama, hanya berbeda ukuran saja, kids. PlayStation 4 Nah, untuk PlayStation yang keempat ini, diluncurkan pada tanggal 23 Februari 2013, dan mendapatkan respon yang sangat positif dari penggemarnya. Ini menjadi konsol generasi ke-8, yang membawa perubahan besar dari konsol PlayStation sebelumnya. karena PlayStation 4 sudah menggunakan arsitektur 32-bit, dan juga beberapa layanan canggih lainnya. Mengikuti perkembangan zaman, PlayStation 4 ini menyediakan aplikasi PlayStation yang bisa digunakan untuk menjadikan smartphone kamu layar kedua untuk melihat permainan kids. Selain itu ada juga PlayStation 6 yang merupakan layanan streaming game berbasis kuald, dilengkapi dengan prosesor APU, 32-bit, dan juga 64-bit AMD. Prosesor grafis PlayStation 4 mampu memproses 1843 Teraflop kids. Ini merupakan yang tercepat di generasi ini. Lalu, pada tahun 2016, Sony mengumumkan, ada dua versi terbaru dari PlayStation 4 ini, yaitu PlayStation 4 Slim yang lebih kecil, dan juga PlayStation 4 Pro, untuk versi yang lebih tinggi, dengan CPU dan clock speed yang lebih tinggi dari PlayStation 4 yang original. PlayStation 5 Nah, kids, sampai akhirnya pada tahun 2020 ini, pihak Sony dikabarkan akan merilis PlayStation yang kelima, yang sudah sempat diberikan informasi bahwa lebih canggih dibandingkan dengan PlayStation sebelumnya. Berdasarkan tampilan saja, PlayStation ini akan dibalut dengan warna hitam dan putih, serta bisa didirikan secara vertikal atau ditidurkan secara horizontal. Wujud dari controller PlayStation 5 ini, juga mempunyai bahasa desain yang sama seperti bodi konsolnya kids. Kerennya lagi, PlayStation 5 ini akan dibagi menjadi dua varian yang berbeda, dalam versi reguler dan juga dalam versi digital edition. PlayStation 5 ini akan hadir dalam prosesor AMD, Zen 2 yang sudah octa-core, dengan kecepatan 3,5 GHz. Artinya, ini lebih tinggi dibandingkan PlayStation 4 sebelumnya, yang ditenagai 8 prosesor AMD Jaguar 1,6 GHz. Kapasitas RAM PlayStation 5 juga dua kali lebih besar dibandingkan PlayStation 4, yakni 16 GB kids. Kemampuan grafis PlayStation 5 juga mendapatkan peningkatan besar dengan prosesor seberbasis RDNA 2 milik AMD. Pengolahan grafis ini memiliki 36 Compute Units atau CU dan daya komputasi sebesar 10,28 Teraflops. Angka tersebut jauh meningkat dari grafik prosesor unit milik PlayStation 4 dengan 18 Compute Unit dan daya komputasi 1,84 Teraflops. Wah, makin keren ya kids. Kamu tertarik untuk membeli versi yang mana nih? Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye! Sampai jumpa di video selanjutnya.